Halo teman-teman balik lagi di channel Ungkapin bareng Akio disini kali ini kembali lagi kita bakal julietin hal-hal yang lagi viral disekitaran yang kita bahas adalah tentang kemenangan Grisya Poli dan Apriani Rahayu pasangan ganda putri Indonesia yang berhasil meraih emas di perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 itu loh tentunya sih bukan tentang prestasinya dong yang ingin kita bahas kabar tersebut sih memang viral tapi kan yang namanya berprestasi sudah pastinya dong harus viral Akio juga bangga dan ikut senang akhirnya ada permakilan Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade 2020 ini terkhusus dari cabang Mcwinton ganda putri yang merupakan emas pertama di Olimpiade nah yang ingin Akio bahas disini adalah banyaknya ucapan selamat yang didapat oleh pasangan ganda putri ini tapi bukan sembarang ucapan selamat loh ucapan selamat ini datang dari kalangan politikus dan para pejabat nih Akio kasih lihat ucapan selamatnya ya Nah menurut kalian gimana teman-teman lucu gak sih kalau Akio sih selain lucu ya kayak miris gitu momen yang membanggakan malah kesannya kayak yang jadi tunggangan politik untuk kepentingan tertentu gitu kalau dari berita sih yang Akio baca katanya ucapan selamat yang diberikan itu merupakan ucapan sepentan aja ekspresi kebanggaan yang luar biasa atas prestasi yang didapatkan selain itu juga diklaim bahwa ucapan selamat yang diberikan dan itu tidak ada muatan politis di dalamnya hmm kalau menurut Akio sih norak ya kalau memang ucapan selamat ya cukup diberikan ucapan selamat beserta dengan gambar pasangan ganda putri tersebut bukan malah menampilkan gambar khas tertentu yang lengkap dengan jabatan organisasi yang diikuti atau akribut lain serta gambar yang hampir sama besar atau bahkan lebih besar dengan pahlawan yang jelas-jelas telah mengharungkan nama bangsa di kancah internasional dong ya enggak sih ya kalau dibilang desain itu masnah selera tapi Akio yakin temen-temen yang disini pasti setuju sih kalau flyer-flyer atau gambar-gambar yang bertebaran di media sosial sangat norak saking noraknya malah dijadikan meme sama netizen Indonesia loh temen-temen bisa cari deh atau Akio kasih nih contohnya kalau mau mengucapkan selamat ya yang cukupnya aja sih disuruh berperasangka baik pun dengan klaim tidak ada muatan politis yang disusah bukan orang informas dalam flyernya mengandung unsur politik semua kok ya mikir gimana nih setuju sama Akio komentar dibawah ya kita ketemu lagi di video selanjutnya ada aduh hai 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 Terima kasih.